Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 7 Februari. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari keluaran pasal 10 ayat 9. Kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua. Dengan anak-anak laki-laki kami dan perempuan. Sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tuhan selalu mempunyai sebuah tempat bagi anak-anak, remaja putra dan putri dan bahkan anak kecil dalam rencana keselamatannya yang besar. Allah ingin anak-anak laki-laki dan perempuan berada dalam kebaktian keluarga, dalam sekolah sabat, dalam gereja, dan dalam surga. Pada saat Allah memanggil umat-umatnya keluar dari Mesir, dia tidak ingin satupun anak-anak dan remaja yang tertinggal. Kita berada dalam perjalanan dari dunia tua yang jahat ini menuju surga. Dan jika kalian bisa mendengar hati orang tua kalian berkata, mereka akan mengatakan, Dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak laki-laki kami dan perempuan, kami akan pergi bersama-sama ke surga. Allah meletakkan kerinduan ini dalam hati para orang tua, karena itu adalah bagian dari rencananya. Anak-anak, pernahkah kalian membaca Pilgrim Progres? Kalian tahu bagian pertama dari buku itu menceritakan bagaimana seorang pria yang bernama Christian berjuang melewati dunia ini dan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu bagian yang kedua menceritakan bagaimana istrinya, Christiana, anak-anak, berjuang melewati dunia ini menuju kerajaan surga juga. Suatu hari, seorang nenek selesai membacakan buku ini untuk cucu laki-laki yang berusia lima tahun, Johnny. Ketika dia menutup buku itu, Johnny memandang wajahnya dan bertanya, Nenek, dalam semua buku ini, yang mana yang paling nenek sukai? Nenek itu berpikir dengan cepat, kemudian menjawab, Saya pikir saya paling suka Christian. Nenek suka? Tanya Johnny sedikit terkejut. Ya, jawab Nenek itu. Tidakkah kamu juga suka? Tidak, jawab Johnny. Saya tidak suka. Kalau begitu, yang mana yang paling kamu suka? Tanya sang Nenek. Saya paling suka Christiana. Jawab Johnny. Dan mengapa kamu paling suka Christiana? Tanya Neneknya. Karena Christiana membawa anak-anak bersama dia. Itulah alasannya, kata Johnny. Saya pikir kamu benar. Neneknya dengan penuh pengertian menyetujuinya. Anak-anak, saya tahu harapan terbesar dari para orang tua kalian adalah membawa kalian bersama dengan mereka ke dalam kerajaan surga. Buatlah hal itu semudah mungkin bagi mereka. Datanglah dengan rela ke kebaktian keluarga. Dan duduklah dengan rela ke sekolah sahabat. Dan duduklah dengan rela bersama mereka pada waktu kalian pergi ke gereja untuk berbakti pada Allah. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk kami selalu rajin pergi beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.